Semua varian bagus bulung Indonesia itu, jadi kita maunya seperti apa? Cibet kah? Batu Raja kah? Aceh kah? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuntabungur di lapak rumah batu Rawa Bening. Kita lanjut kembali, kita kupas-kupas kembali kekayaan alam Indonesia tentang batu Yaman Wulung. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua gang lover satu hobi di Wulung Open. Terima kasih, kita langsung saja dari bahan ya. Di sini ada varian bahan dari Cibet, Cibet Bukit, Cibet Cai atau yang berasal dari sungai. Dari Bukit, mungkin buat teman-teman atau sedulur gang lover, kok ada sih Yaman Wulung motif gitu. Nah, kita kupas kembali kenapa kok ada Yaman motif gitu. Karena Yaman motif itu, kita hanya sebuah ide yang mengurangin hasil dari kita untuk mencari yang solid hitamnya. Seperti itu. Dengan akal dan kita berpikir, alangkah baiknya dengan kulit keras seperti ini. Maaf, kita bahasin dulu. Dengan seperti ini, dengan kulit keras kita pilih. Itu kita buat menjadi Yaman motif atau Wulung motif. Nah, lebih unggulnya lagi kita cari kulit yang keras. Karena kalau kulit yang tidak keras, dia tidak akan menghasilkan sebuah motif. Imajinasi kita harus berjalan. Harus kemana ini motif kita gunakan? Nah, motif antara dua. Satu yang pasti, kedua yang abstrak. Kenapa saya bilang pasti? Hitungan satu, dua, tiga orang dalam sebutan satu nama, itu yang dibilang pasti. Kalau abstrak itu tidak bisa diprediksi. Nah, ini hasil dari sebuah motif. Hasil dari sebuah motif ini yang saya bilang abstrak. Karena tidak diprediksi dari satu orang. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Ini yang dibilang abstrak. Yang pastinya, ini orang menyatakan ini pasti tengkorak ini. Ini tengkorak. Ini kita kondisikan dari kulit yang paling keras. Tidak akan bisa kalau kulit itu kulit yang lunak atau yang masih tanah. Kenapa Yaman ulung Cibet itu motif itu tembus? Ya, kita juga cari. Beda dengan fosil atau seperti material lain. Hanya mengandalkan motif, tapi tidak tembus. Kalau Yaman, pasti insya Allah tembus. Seperti itu. Nah, mungkin kelihatan di sini. Nah, seperti inilah hasil dari Yaman motif. Ini berasal dari Cibet Bukit. Ukuran seperti ini bisa dikondisikan, tapi paling tidak kalau untuk Yaman Cibet motif ini bisa ukuran besar. Tapi kalau untuk menghasilkan yang solid, penikmat atau kualitas kontes itu tidak akan mudah. Pengennya Cibet besar, cuman karena kualitas itu yang kita harus usahakan, tidak bisa menghasilkan yang solid, ya akhirnya kita kejar terus sampai menjadi solid. Ini Yaman Bukit yang tidak bisa digunakan untuk motif. Dia lebih lunak, gitu. Lebih lunak. Kulitnya cuma bisa dibikin yang biasa? Seperti ini, contohnya kita bisa bikin yang biasa. Karena lunak ya? Ya, karena kulit yang lunak, gitu. Tuh, seperti ini. Nah, seperti ini Cibet Cahit. Cibet Cahit ini seperti ini. Ya kan? Seperti ini. Dari kulitnya, dia hampir menyerupai varian dari mulung daerah lain. Cuman ini memang benar sumber dari Kali Cibet. Bukan Bukit, tapi Kali Cibet Cahitnya. Atau yang dikenal Cahit Cibet. Nah, ini untuk kulit kurang keras. Dia lebih lunak dibanding dengan Bukit. Bukit sangat bisa dipergunakan buat motif, gitu. Ini Cibet Cahit. Nah, Cibet Cahit ini, dia untuk Bim yang Bukit, untuk mengukuran Bim Bukit seperti ini, dia hanya terkadang minim aja tembusnya. Seperti itu. Nah, ini Cahit ini. Kalau Cahit tembus ya? Ya, kalau Cahit dia akan untuk Bim segini bisa tembus. Kalau untuk Bukit yang tembus, kita harus minim dengan Bim sebesar ini. Nah, ini Bukit. Ini dengan materialnya yang seperti ini. Ini Bukit ini. Ini Cahit. Nah, ini seperti ini. Ya, sejati-jati ya? Ya. Seperti itu. Dia kalau Cahit, dia tebal-tebal. Kalau untuk ini, karena juga sangat susah, ini kurang lebih 500. Nah, ini 500. Nah, ada pun yang Bukit, itu sangat murah. Kenapa kok murah? Dia besar. Saya bilang, besar tidak jaminan mahal, kecil tidak jaminan murah, semua sesuai kualitas. Jadi, seperti ini. Dia hanya besar, dia tidak bisa tembus. Nah, ini kurang lebih saya jual bisa 200 sampai 150 untuk yang besar seperti ini. Nah, kan? Jangan takut. Jadi, mau yang seperti apa, bisa kita kondisikan. Dengan budget seperti apa, kita kondisikan. Kita bisa ngobrol di chat atau ke Facebook saya, Kuntobungur. Yang mungkin sudah pernah kenal saya, Kuntobungur. Di WA saya, 0812-8927-8878. Kita bisa kondisikan dengan harga yang bisa terjangkau untuk para game lover. Jadi, jangan takut. Nah, ini untuk sebuah kualitas. Untuk sebuah kualitas ini tidak akan cukup untuk bahan 1 kg atau 10 kg itu belum tentu menghasilkan bahan seperti ini. Jadi, seperti ini. Ini kurang lebih mengeluarkan 12 kg baru dapat satu yang besar, bukan berarti besar, yang layak, yang layak. Sudah layak, besar lagi. Ini sangat susah. Jadi, bukan berarti kita... Bang, kenapa sih kok abang susah untuk menjual bahan, gitu. Nah, bukan berarti kita susah untuk menjual bahan. Jadi, kita klarifikasi lagi. Untuk yang baru, pemula, mohon maaf. Terkadang, saya pun yang sering mengolah bahan Yaman. Entah itu Aceh, entah itu Batu Raja, entah itu GBF. Itu tidak semudah untuk 1 kg sampai 10 kg belum tentu menghasilkan yang baik, gitu. Makanya kenapa saya bilang, besar tidak jaminan mahal, kecil tidak jaminan murah, semua sesuai kualitas. Andepun para gamelover mau bahan, itu cukup edukasi yang panjang, gitu. Karena bukan berarti takutnya namanya bahan itu kan gambling. Bahan itu gambling. Kita bilang bagus, saya nggak berani. Bahan bagus itu setelah finishing, baru saya bilang bagus, gitu. Jadi, tidak ada bahan yang saya bilang langsung bagus ini. Pasti semua ada tantangannya di dalam bahan ini. Entah itu Aceh, entah itu Batu Raja, entah pun itu GBF, gitu. Jadi, kalau untuk menghasilkan yang solid, itu sangatlah tidak mudah. Untuk sebuah bahan, Alhamdulillah di Kuntabungur, di Bekasi, insya Allah kami lengkap. Dari Wulung Aceh, Wulung Batu Raja, dan Wulung Cibeet, Bukit, dan Cahitnya. Ini yang lain dari Cibeet. Mungkin sekilas, sampai sama dengan Cibeet Cahit. Nah, dari karakter kulitnya. Tuh, ya kan? Nah, seperti ini. Ini Cibeet pun ada yang kulit putih. Nah, seperti ini. Nah, ini jenis varian dari Wulung Batu Raja, Goa. Goa, ya? Goa, atau kalau Cibeet-nya ini Bukit. Ini Goa. Nah, untuk Goa, kita sudah punya hasil seperti ini. Oke. Ini Goa. Oke. Ini Goa. Untuk tampilan Cibeet, ini sangatnya susah untuk menghasilkan seperti Batu Raja. Seperti itu. Nah, Batu Raja pun, Nih, seperti ini nih. Bentar, saya rasain. Tuh, seperti ini. Ini Batu Raja ini. Nah. Seperti ini. Nah, ini bahannya. Nah, semua dari varian Batu Raja ini kelihatannya solid. Kelihatannya solid. Tapi tidak semudah apa yang kita bayangkan. Semua ada tantangan di sini. Mau Aceh, mau Cibeet, mau Batu Raja, semua di varian Wulung ada tantangannya. Jadi, saya tidak bisa mengatakan bahan ini solid. Ya kan? Nah, jadi jangan salahkan apa. Ini banyak yang terjadi di luaran. Ada yang bilang Cibeet. Insya Allah kami akan kondisikan. Apapun itu varian dari Wulung Indonesia, kita bilang Batu Raja ya Batu Raja, Cibeet ya Cibeet, Aceh ya Aceh. Karena semua varian di Indonesia Wulungnya itu top. Kita punya varian dari Wulung Sungainya, berasal dari Batu Raja. Batu biasa yang lain. Kalau Cibeet juga ya. Ya. Di varian Wulung Batu Raja ini, di sungainya, dia mempunyai kulit keras. Mempunyai kulit keras. Kebetulan saya ada dari yang contoh, nah, ini kita ngambil dari kulit. Kita ngambil dari kulit, kita kondisikan dari kulit, untuk menjadi sebuah motif. Mungkin ini hanya abstract, tapi kalau pandangan saya, ini seorang pejuang. kalau game lover bisa melihat. Ini seorang pejuang. Gitu. Oke, pakai sorban ya? Iya, nah. Alhamdulillah, udah ada yang menangkap. Tuh. Seperti itu. Dan ini Batu Raja Cahai ya? Batu Raja Cahai. Yang motif ya? Yang motif. Ini kita kondisikan dari sebuah material kulit. Jadi, kulit seperti ini kita kondisikan, untuk menjadi sebuah motif, di Wulung Batu Raja. Gitu. Untuk varian yang polosanya, seperti ini. Ini yang Goa. Harganya berapa dia? Kalau yang Goa, kurang lebih sekitaran dari, lost on dari harga 100, sampai lebih. Ya, seperti yang tadi saya bilang, semua varian Wulung, dari Indonesia, Aceh, Cibet, Batu Raja, besar tidak jaminan mahal, kecil tidak jaminan murah. Semua sesuai kualitas. Ataupun yang motifnya, semua sesuai kualitas. Yang ini kurang lebih saya jual, karena kondisi, kurang lebih harga, bukan masalah plongnya, tapi kita lihat dari badannya. Gak kan? Untuk varian Batu Raja, ini bisa kita lepas, dengan mahar, cukup, 150, gitu. Bisa lebih. Ada yang seperti ini, bisa sampai 1 juta, gitu. Semua bisa kita kongsikan. Ini sangatlah sulit. Nah, ini bahannya, ini Wulung Goa, ya kan? Ini menghabiskan, untuk material, kurang lebih, 6 kilo, hanya dapat BIM 25. Ya kan? Ini sangatlah, buat saya, udah layak, untuk di meja, kontes. Besar-besar terok. Seperti ini. Ini, untuk varian ini, dia udah bebas, bintik. Udah bebas bintik, semua sesuai kualitas. Nah, saya bilang kenapa? Ini besar, hanya, cuma, 150. Ini saya buka, kurang lebih, 500. Jadi, seperti itu. Kenapa kok murah? Ya, karena kita kondisikan, dari ring, ini ring alpaka, gitu. Jadi, bisa terjangkau, untuk game lover. Kita, untuk kondisikan, untuk nanti, naik ring yang lain lagi, kita bisa, ngobrol. Ini sangatlah, layak, buat koleksian, orang-orang, kantoran, dim-dim ses kantoran, ya kan. Untuk tembusnya, seperti apa? Jangan takut, kalau untuk Batu Raja, atau Aceh, jangan takut, nggak tembus. Nah, seperti ini. Kalau untuk Cibet, seperti ini, sangatlah susah, gitu. Ini hanya, dimiliki Batu Raja, dan Aceh. Seperti itu. Nih, ini berapa harganya? Untuk, untuk ses kantoran, yang seperti ini, dim, dengan dim 20, ring alpaka, itu kurang lebih, 200, dengan Nego. Mungkin, yang pernah ada curhat, dengan saya, Bang, ini Batu Raja, atau Cibet? Nah, sekilas memang, mirip dengan Cibet. Sangat mirip. Cuman, ada sedikit, yang bisa membedakan, Cibet dengan, Wulung Batu Raja Sungai. Wulung Batu Raja Sungai, tidak, tidak terlepas, dengan, serat, arenya, atau serat bulunya. Seperti ini. Nah, inilah ciri-ciri, yang menyerupai, seperti Cibet, tapi ini bukan Cibet, ini Batu Raja Sungai. Betul. Untuk, perbandingan, sama-sama yang kurang enak, nah, seperti ini. Nah, ini Cibet, yang ini, yang ini Cibet, ini Batu Raja. Ini berasal dari sungai, ini berasal dari bukit, sebuah Cibet. Seperti ini. Nah, jadi jangan salah, membedakan, mana Cibet, mana Wulung Batu Raja, memang sekilas, dari tampak, atau, sebuah, sebuah, medsos, atau iklan, itu Cibet, memang seperti, Wulung Batu Raja, seperti Cibet. Tapi, kalau kita, bicara, dengan Wulung Batu Raja, sungai, dengan Cibet, itu sangatlah beda, itu. Sangatlah beda. Betul juga. Seller-nya yang pintar. Nah, kita, gunakan, insting kita, yang pengalaman kita, atau, sebagai buyer, harus, smart, gitu. Harus, wajib bertanya, apa itu, perbedaannya, kita harus tahu. Dan tidak lepas dari itu, semua varian gagus, Wulung Indonesia itu. Jadi, kita maunya seperti, apa, Cibet kah, Batu Raja kah, Aceh kah. Nah, kembali lagi ke Aceh. Untuk ukuran sebesar ini, dengan tebal seperti ini, dengan plongnya, oh, tembus. Nah, minusnya Aceh pun, pasti tembus. Minusnya Aceh pun, pasti tembus. Beda dengan Cibet. Bagus ya, Cibet, belum tentu tembus. Gitu. Yang penting, badannya yang bagus. Seperti itu. Nah, contoh jadi, seperti ini Aceh. Oh, ini Aceh ya? Ini Aceh. Ini Aceh. Nah, Aceh. Nah, berapa nih yang, kalau Acehnya? Untuk Aceh seperti ini, juga tidak murah ya. Ini kurang lebih, sekitar, buka harga, sekitar 700. 700. Saya jelasin, karena apa aja? Satu, kenapa saya bilang mahal, atau, dengan harga segitu? Tampilan untuk badan nasi, Alhamdulillah bebas. Bebas nasi ya? Ya, bebas atau kotoran bintik. Nah, bebas kotoran bintik. Jadi, yang saya bilang tadi, Cibeet, Aceh, atau Batu Raja, untuk menghasilkan yang solid pun tidak mudah. Aceh pun sama, gitu. Cuma, kalau Aceh atau Batu Raja, untuk tembus, jangan takut. Pasti tembus. Beda dengan Cibeet. Tapi, semua punya masing-masing yang layak harus dipertahankan. Ini material Aceh, gitu. Dengan minusnya Aceh pun, masih tembus. Seperti ini. Untuk varian yang kembali lagi ke Cibeet, awal kemarin ada yang bertanya, pasir emasnya itu seperti apa sih yang grid A? Nah, pasir emas yang grid A itu seperti ini. Nah, dia punya glitter, punya emasnya hidup. Ini berasal dari Cibeet Bukit. Ini sangatlah langka, atau susah kita dapat. Nah, ini varian, yang mungkin kalau dibilang, seperti ini kan, aren Batu Raja nih. Atau yang bilang kulitnya ini. Nah, ini aren Cibeet. Aren Cibeet ini, berasal dari Kali. Kali Cibeet. Ya kan? Untuk tembus, terkadang ada yang tembus juga. Seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk yang berminat, untuk bahannya, kita masih ready. Tidak banyak, karena bahan-bahan seperti ini, tidak seperti bahan galian, yang ngumpul dalam satu galian. Ini terhampar di Kali, Cibeet. Atau Sumai Cibeet. Jadi, tidak mudah juga untuk mendapatkan seperti ini. Saya lepas kurang lebih, dari 300 sampai 500. Itu bagus ya. Dibentuknya tandem ya? Iya, bentuk pandan. Seperti itu. Ini coklat. Ini coklat. Ini jangan ditinggalkan juga. Ini perlu dikoleksi. Karena dengan yang coklat ini, dengan legendnya, dia mempunyai, sebuah cerita, atau seperti kayak sawah kecik, atau gali asem. Silahkan catat kotak-kotak saya. Untuk warna yang coklat, ataupun hitam, yang terpenting adalah kita bebas bintik atau kotoran. Kalau kita mencermati dari Cibeet, ini sebenarnya untuk bintik-bintik yang kotor seperti ini, ini hanya material logam yang belum memuai atau seperti kandungan logam. Ini buat saya bisa buat kesehatan yang bintik-bintik seperti ini. Bisa buat kesehatan, karena dia mengandung logam-logam untuk mengurai darah-darah beku kita seperti ini. Untuk game lover harus punya koleksi sebagai penggemar batu aking Indonesia. Kita mempunyai varian di wulung Indonesia ini sangatlah kaya. Dari Aceh, dari Batu Raja, dari Cibeet. Terlepas dari itu, semua kendali, semua Allah SWT yang menentukan dari kesehatan ini. Jadi, dalam artian kita bicara untuk zaman ini dengan seni dan kesehatan apapun itu kita lepas dari kekuatan Allah SWT. Ini Aceh nih. Aceh untuk seperti ini. Ini dengan ring alpaka kita lepas dengan harga Rp300. Ini mungkin kalau yang mau tahu, range-nya termurah dari berapa? Yang termurah ini Rp150. Sudah ada ya, yang udah dekat ya? Iya, Rp150 ini. Jadi nggak perlu kuatir. Kenapa batu Indonesia itu kok bisa mahal sangat murah sekali? Hanya dengan varian salah satu item yang bisa mahal? Maaf, gitu. Jadi, mari pelan-pelan kita angkat. Indonesia punya kekayaan harus diangkat. Mempunyai harga yang kualitas. view internasional. Kita angkat budaya Indonesia ini untuk bisa kita ceritakan di anak cucu kita nanti. Seperti itu. Jadi, untuk tanggapan abang atau game lover yang sangat minim itu, kami hargai sebuah kritikan untuk membangun saya. bukan untuk menjatuhkan. Saya salut. Terima kasih atas kritikan yang abang lontarkan. Saya terima kasih. Sebelumnya, saya juga mohon maaf atas kekurangan-kekurangan saya untuk menerangkan bahan ini. Terlepas dari itu, saya hanya mengangkat budaya dari masing-masing daerah. Kita menghormati yang sudah ada untuk utradera, khususnya Yaman Cibet. Terima kasih yang sudah support. Terima kasih untuk penambang-penambangnya di Batu Raja. Terima kasih untuk penambang yang di Aceh. Semua, kalian luar biasa. Dengan tanpa kalian, kami tidak akan mengenal namanya varian gulung Indonesia. Jadi, sekali lagi, saya mohon maaf jika ada kekurangan untuk keterangan atau edukasi ini. Selebihnya, mari kita angkat kembali varian gulung Indonesia, gulung gamesun. Semua bagus. Mengakhiri kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam untuk semuanya. Kami, game lover Indonesia, akan tetap maju untuk perbatuan Nusantara. Terima kasih. Selamat sore. Sub indo by broth3rmax